Intro Dan Adia ini dia Yang fenomenal nih Fadila Hintan Fadila Hintan Fadila Hintan, kamu tuh guru ngaji juga? Jadi dulu sebenernya pernah ngajar ngaji Tapi sebenernya bukan main profesi gitu Cuman dulu pernah ada pengalaman Tapi ya sebenernya ilmunya gak sebanyak itu juga Karena ngajar anak-anak kecil Tapi kamu sekarang tiba-tiba viral Kamu nyangka gak sih bisa booming gitu Lagu Dawah itu udah 27 juta 27 juta yang Nyangka gak sih bisa se booming ini? Enggak sih kak, soalnya kan aku Cuman content creator biasa gitu Dari Surabaya juga, aku gak pindah kesini juga Jadi gak pernah ada pikiran Kalau sampe segitunya gitu Yang suka Dari kamu rilis berapa lama tuh booming? Waktu awal rilis itu masih belum terlalu sih Mungkin 2 minggu setelahnya sih Cepet itu! Ini karya seberapa kamu? Tiga sebenernya Tiga Emang katanya Kalau Senimat itu berkarya aja Terus keluarin-keluarin Karena kita tidak tahu Karya mana yang bisa mengangkat ya Iya betul Jadi sekarang beban gak sih? Kamu sudah booming Jadi buat karya berkarya itu jadi lebih Gimana gitu? Sebenernya pasti ada perasaan itu Cuman aku tetep terus menanamkan di otak aku Kalau karya harus tetep pakai hati Gak boleh mikirin viewers dan lain-lain Cuman kan kalau misalnya kita mikir bisnis Juga pasti ada disitunya kan kak Iya Bismillah ajalah Berkarya dari hati aja gitu Ini muka itu ada enoleriannya Iya Ya bener Bener kan ada yang ngomong gitu kan? Ya aku tuh sempet kak pernah di mall Diikutin sama ibu-ibu Terus dia bilang Kak kak Eno boleh minta foto gak? Hati-hati Iya Biasanya tuh copet pura-pura gitu Profesi kamu Seperti itu memang kan pendergator Iya Tapi memang penyanyi juga Penyanyi Tapi tuh Masih cari jalan juga sih kak sebenernya Jadi sebenernya istilahnya Pendapatan terbanyakku ya dari sosmed gitu Dari Youtube Tapi si Youtubenya juga kamu emang nyanyi-nyanyi juga Tapi kalau off air tuh Dulu dikit banget dulu Katanya off air sampe rela gak dibayar Yang penting manggung bener Iya dulu juga pernah dibayar 1,3 Waktu aku ternatangan kontrak Ternyata waktu dibayar cuma 300 Aku masih inget banget gitu Satu jutanya kemana? Gak tau Gak tau Tapi kalau Kak Siti inget gak pertama kali off air dulu berapa? Pertama kali Pertama kali aku dibayar 500 ribu 500 ribu Jaman dulu itu mah ya Itu nyanyi 2 minggu berturut-turut-turut Yang gala Gak gala Oke ya Itu ada pencatutan honor istilahnya ya Tapi selain itu kamu kalau kontrak kreator kan punya tim sendiri juga Iya Cukup nutupin? Jadi waktu Seladawa ini cukup Oh sekarang Iya Cuman kalau sebelum itu tuh Karena gak ada off air juga kan Kak Terus abis itu Pemasukan dari kayak Instagram Terus beberapa endorsement juga kayaknya mampet gitu loh Terus kayak bingung mau gimana Akhirnya juga Ngeluarin tabungan sendiri akhirnya Mau gak mau ngeruk tabungan terus Tapi kan Kalau misalnya kita mikir bisnis gak bisa gitu kan Kak Sampai Susah gimana ya mau bayarnya ya gitu Karena gak ada pemasukan sama sekalian Tapi sekarang dengan adanya dawai ngalir ya Alhamdulillah Terus-terusan Kemarin sampai ada beberapa off air dari Malaysia Aku senang Wow Udah kesana? Udah Ya bukan nyanyi doang Turki malu kau gitu Udah kan pulang kampung Kalau Kak Cici sampai ke luar negeri gitu Ya paling dulu-dulu sih gak terlalu jauh-jauh amat ya Masih negara-negara Asia lah Kayak di Brunei Oh Brunei Oh alhamannya karirannya Ini iya Kalau orang yang udah panjut Brunei Pulang Uhhh 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 Padilah Kamu itu kan memang hobi Bernyanyi kita anggap hobi aja dulu ya Pernah ikutan ajang kompetisi gak? Kalau Siti kan ikut Juara satu Kamu pernah ikut? Pernah Waktu tahun 2016-2017 Apa? Pop atau dangdut? Pop Rising Star Indonesia Rising Star Masuk Masuk Sambil Sembilan Besar Tapi itu ada cerita lucu Jadi sebelum aku audisi Aku masih inget banget Ada temenku yang ngomong kayak gini Udah kamu gak usah ikut audisi Gak mungkin lolos gitu Ngeselin ya Nggak kalo kita lagi berjuang dan gitu tuh ngeselin Iya lah Tapi untungnya gak tau ya Pada waktu itu aku gak baper Ya aku ketawain aja Ya aku berdoa Dan ternyata lolos Sambil Sembilan Besar Orang yang ngomongin kamu itu kan Udah jadi seseorang jadi apanya Ya gak juga sih Maksudnya aku juga gak dendam Cuman tapi Bagus tuh orangnya Jangan kayak gitu lah Karena aku mungkin pada saat itu aku gak lagi sedih Kalo lagi sedih kan bisa aja aku gak jadi audisi Iya itu dia Tapi gak apa-apa itu mungkin bisa jadi penyemangat juga Iya betul kak Iya kan Tapi kamu pernah mau menyerah gak sih dalam mengejar karir gitu Kemarin kak sebelum dawai Aku udah WhatsApp mamaku Serius Sebelum dawai tuh aku udah bilang Mah kayaknya aku udah quit nyanyi ya Soalnya aku bukan nyerah Tapi lebih cari peluang bisnis yang lain gitu Karena gak ada pemasukan sama sekali Aku ini mau gimana Realistis Iya kan udah 25 tahun kan Oh gak lu udah langsung mau nyerah Iya udah kayak udah lama gitu Terus Besoknya kayaknya gak sampai dua hari kemudian deh Langsung ada produser Calling manager aku gitu Mau gak nisi soundtrack film gitu Siapa yang gak mau ya kak Iya lah iya lah Kayaknya mama kamu langsung ngedoain tuh ya setelah kamu Iya kayaknya Iya 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 Doain banget ya ibu Nah Fadila juga sama setelah dia sekarang udah booming gini ada lagi cobaannya Apa ah Ada lagi netizen yang suka komentar maaf body shaming begitu-begitu bener ya Ada Kamu mulai lagi nih jadi menurut kamu gimana Dulu tuh aku cuek banget kak sama yang body shaming tuh kayak yaudah lah gak kenal gitu Tapi makin lama tuh makin bener juga ya gitu Makin lama kayak makin nancep Dan kemarin waktu di Surabaya ada yang body shaming tuh tapi ngomong langsung Kok ngomong gimana ya Iya ngomong kayak gini Kak gendut banget sih lagi hamil ya berapa bulan kayak gitu Lalu ngomong langsung Jadi aku langsung nangis Ngomong langsung nangis Iya langsung Soalnya refleks kan Jadi mungkin yang selama ini aku pikirin overthinking dari sosmed Ternyata kok kayaknya di validasi ya sama orang ini gitu Padahal mungkin sebenernya ya Ya enggak Tapi karena mental aku lagi gak kuat jadi aku nangis deh Menyikapinya gimana Menghadapi omongan-omongan negatif sendiri Sebenernya gak apa-apa Karena memang aku berisi Dan aku juga sadar kalo aku juga gak kurut Berisi Iya kan Kak Jadi aku gak bilang kalo aku denial Enggak Yaudah aku olahraga Aku hidup sehat Ya aku juga sholat berdoa gitu Nah yang viral itu tapi ya bukan cuma lagu dawainya saja Tetapi ada juga beberapa lagu yang pernah di cover oleh Padilla Dan ini juga wow viral dimana-mana Dan disini sudah ada beberapa lagunya Nah Ada nomor 1,2,3,4,5 Wow Wow Oke Padilla Kita tantang kamu pilih nomor berapa Puncul lagu apapun Ini pernah yang jatuh ini pernah kamu cover Oke Dan viewersnya juga banyak Wow Nomor 1 Nomor 1 deh N paling atas Demi 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 Demi